Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang karena pinternya dia Dalam bidang kedokteran Kemudian dijadikan guru besar Di bidang filsafat Kedokteran Nah ketika dia mengajar Ditanya oleh mahasiswanya Pak Mude Bapak Dokter yang sudah nangani Banyak ribuan orang mati Banyak menyelamatkan orang Tapi sering juga gagal Mahasiswanya tanya Kalau orang mati itu Pergi kemana Kalau orang mati itu Pergi kemana Nah ini sebagai dosen Tertantang Saya dosen Tidak bilang ini gaib Saya harus penelitian Lalu dia lakukan penelitian Apa penelitian Penelitiannya itu Seratus orang yang pernah mati Di wawancara Ada orang pernah mati Banyak Dia kirim surat ke rumah sakit Apa tempatmu pernah ada orang mati Lalu hidup lagi Ada Ada namanya John Mati jam sekian Tiba-tiba jam 6 sore hidup Ada yang mati 2 jam Ada yang 6 jam 7 jam Nah ditatat namanya Dicari alam Lalu di wawancara Kita kan ditanya Apa Yang kamu rasakan ketika kamu mati Saudara 100 orang yang pernah mati ini 86% Jawabannya sama Saya keluar dari tubuh saya Yang 14% itu kira-kira mirip Jawabannya Tidak bertentangan Tetapi tidak persis Mengatakan keluar Dari tubuh saya Jadi orang mati itu Saudara Saudara kalau mati besok Keluar dari diri Saudara sendiri Lalu apa yang Saya lihat ke bawah Ibu saya nangis Kata yang punya ibu Istri saya nangis Anak saya nangis Dokter berusaha Menolong gitu Waduh saya sudah tidak bisa menolong Ini sudah mati Terus kemana kamu Terus saya masuk ke lorong yang sangat gelap Sudah itu Saya masuk ke tempat yang sangat terang benderang Apa yang kamu lihat Di tempat terang benderang itu Ini 100 orang Jawabnya sama Saya melihat seluruh Perjalanan hidup saya Dalam sekejap Jadi sekejap Dia bisa melihat semua Apa yang dilakukan Ketika hidup itu Ketika masuk sekolah Ketika pergi ke pasar Ketika pacaran Ketika berselingkuh Ketika korupsi Dilihat semua dalam sekejap itu Terus sudah itu Saya terus ke atas lagi Tiba-tiba ada tabir di sana Saya tidak bisa masuk Seakan-akan ada suara Ngapain kamu kesini Belum waktunya kamu Terus saya hidup lagi Saudara bisa baca bukunya ini Ilmiah Penelitian ilmiah tentang sesuatu yang tidak ilmiah Ketidakilmiahan itu dibuktikan secara ilmiah Karena itu melalui Studinya Kalau Profesor Baikuni mengatakan Sesuatu yang terjadi secara sama Tiga kali itu Pasti ilmiah Nah itu Dari seratus orang Delapan puluh enam Bahkan dikatakan Seratus persen sama Cuma yang Yang empat Belas itu Variasinya tidak persis Kalimatnya gitu Ilmiah Lalu apa yang terjadi disini Saudara Banyak hal menarik disitu Pertama bahwa orang itu bisa pergi dari tubuhnya Saudara pergi Sedang tidur Saudara pergi ke Afrika Saudara naik pesawat itu mimpi itu Kan pergi Saudara Dari tubuh saudara Iya kan Saudara pergi Dari tubuh saudara Berkelana ke Alam-alam di luar saudara Pergi Yang kedua Yang sangat luar biasa Nah pada Ketika manusia itu sampai di suatu saat Di suatu tempat yang terang beneran Manusia itu melihat amalnya sendiri Sehingga dia tidak bisa mengatakan Saya tidak pernah mencuri Ada sih itu Di alam terang itu kamu melihat sendiri Itulah yang di kalem Al-Quran dikatakan Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan Tidak ada sesuatu pun yang kamu lakukan Di muka bumi ini Kecuali dicatat dengan teliti dan lengkap Oleh malaikat rokib dan malaikat atid Jadi malaikat rokib dan atid itu Tinggal menunjukkan saja Maka Kata Al-Quran itu Kalau dalam surat Yashin itu Suatu saat Kamu tidak bisa memantah Pak saya tidak mencuri Saya tidak berselingkuh Saya tidak korupsi Pada saat itu Ketika amal itu Akan ditunjukkan kepadamu Apakah kamu orang baik atau tidak Mulutmu tidak bisa membantah Terkunci Naktimu alafuahim Kunci mulutnya Tidak boleh bilang tidak Lalu apa Yang bicara adalah Watukal limunaidihim Tangannya yang mengatakan Ini le Buktinya saya pernah nempel yang orang Ini le Pernah saya nyopet Dompetnya orang Ini le Saya pernah Nyolek Cewek Gitu Pokoknya tangannya itu menunjukkan Watasya darjulum Dan kakinya itu mengatakan Iya saya yang berjalan Menuju sana Itu loh Ada filmnya Hebat kan Dulu orang Waktu kita kecil itu Kalau membayangkan Malaikat rokep Ati itu apa ya Wah itu Itu yang ada di belakang kita Bawa foto Buku Ditulis Pak Mahfud Sedang pidato Dapat pahala Ini Sedang ini Dosa Nah begitu Langsung lebih hebat dari komputer Yang berapa ribu miga Langsung bisa dilihat Dalam sekejap Dan itu dialami oleh orang Yang Pernah mati Dan itu bukan orang Islam Tetapi mengonfirmasi Apa yang dikatakan oleh Al-Quran Tentang catatan di alam sana Nah itulah yang dikatakan Sudara Maka Islam itu katakan Oke Rasionalitas Wajib hukumnya Kita rasional Tapi jangan Terjebak ke dalam Rasionalisme Dimana Yang kamu anggap Benar itu hanya Yang masuk akal Karena seluruh Yang masuk akal itu Benar Dan harus kamu percaya Tetapi Di luar itu Banyak yang tidak Masuk akal Yang justru mungkin Lebih banyak Yang masuk akal Yang juga Mempengaruhi kehidupan Dan selalu ditunjukkan Oleh Tuhan Kalau itu dikatakan Belum sampai itu Itu bisa saja kan Ketika Suatu saat itu Yang terakhir Sudara saya juga pernah Apa Terpana Terkagum Dengan Kisah Penemuan Kota Iram Iram Di Yaman Begini Jadi Seorang Bermanama Nicholas Klet Ahli purbakala Itu Memburu Benda-benda Purbakala Ketika melakukan Perburuan Di Yaman Utara Itu Ketika Menggali Beberapa meter Menemukan Lempengan batu Lempengan batu Bertulisan Buruh-buruh kuno Dia tidak tahu Ini apa artinya Dia datang Keseorang Ahli bahasa Purba Namanya Profesor Pertinitu Datangnya Prof Ini apanya artinya Dia tahu Oh ini Ini Iram Ini Bacaannya ini Iram Ini Samud Ini Ad Ini apa Maksudnya Ini kata Iram Ini ada Di dalam Al-Quran Kata Ad Ini nama kaum Ada juga Di Al-Quran Samud Juga ada Di Al-Quran Terus bagaimana Kamu telitilah Apa sejarah Iram Samud Dan Ad Itu Dia riset Ke Mesir Ke Al-Aswar Tanya ke ahli-ahli Islam Lalu dapat Konsulti Cerita begini Kaum Ad Ad adalah kaum Yang hidup Di satu kota Yang sangat mewah Dan kaum Ad Inilah Orang Yang pertama Kali Kaum Yang pertama Kali Mendirikan rumah Bertingkat Sebelum itu Rumah itu Ya satu Ini aja Satu lantai Sejak itu Ada manara Menara itu Kaum Ad Yang pertama Tetapi Kaum ini Durhaka kepada Allah Sehingga suatu saat Didatangkan Badai luar biasa Lalu ditutup Tenggelam Kota dan seluruh Penduduknya Kemuka bumi Itu ada di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Fajr Cerita di dalam surat Al-Fajr Lalu Bunyi ayatnya itu Begini Taukan kau apa yang diperbuat Yang dilakukan oleh Allah Terhadap kaum Ad Yang durhaka Kepada Allah itu Yaitu Satu kaum yang hidup Di kota Irom 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 Yaitu Sebuah kota Yang bertingkat Alladhi lam Yukhlaq Mithluhafil Bila yang sebelumnya Tidak pernah ada Kota yang bertingkat Seperti itu Nah itu Konstruksi Nicholas Klebs Sudah belajar Al-Quran Dan bertanya Kepada ahli sejarah Oh kalau begitu Ini pasti ada hubungannya Dengan kaum Ad Dia gali Tanah itu Kemudian Melakukan apa namanya Penginderaan jauh Dengan menyewa pesawat Challenger mahal sekali Dari pesawat itu Dilihat Kok ada digital Bergerak-gerak Lalu Diidentifasi Kalau ini nih Bekas jalan Kalau garis seperti ini Bekas sungai Kalau ini bangunan Terus digali Digali Sudara sesudah itu Tidak terlalu dalam Menggalinya Ditemukanlah Menara pertama Digali-gali lagi Sehingga Jadilah sesudah Digali lengkap Itu sampai sekarang itu Yang dilindungi Oleh Nisku Itu ditemukan Oleh Nicholas Klepp Pada tahun 1993 Berapa tuh Sekarang 93 Sekarang 2016 23 tahun lalu Allah sudah berfirman dulu Pada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu Baru ditemukan sekarang Itu artinya apa Dulu tidak masuk akal Sekarang masuk Artinya apa Apa yang dulu Tidak rasional itu Mungkin karena Belum ditemukan Barangnya Belum Ada metodologinya Oleh sebab itu Itulah yang disebut Gaib Kalau saudara sekolah Yang sekolah Madrasah Di pesantren itu Di absen gitu Ahmad Tidak ada Tidak ada Orang bilang Gaib Gaib itu artinya Tidak ada Iya Fatimah Tidak hadir Gaibah Artinya Tidak ada dia Gaib itu artinya Tidak ada Belum ada di depan kita Artinya apa Percaya kepada Yang gaib juga Bisa diartikan Bahwa Mempercayai Bahwa Ilmu pengetahuan Itu suatu saat Akan sampai Kepada hal-hal Yang tadinya Dianggap gaib Tetapi Tidak akan semuanya Atau Tidak akan pernah Selesai pencapaian Terhadap Kegaiban Kegaiban itu Oleh sebab itu Jangan sombong Dengan rasionalisme Pasti Ya Ada sesuatu Yang tetap Tidak rasional Cobalah Orang yang mengaku Tidak bertuhan itu Misalnya Naik pesawat Teluk pesawatnya Turbul Aduh Tuhan Gitu Tidak sadar Dia bilang Tuhan Karena di hatinya Tidak ada Tuhan Yang maha gaib Selamatkan saya Tuhan Gitu Tidak ada Diam aja Orang mau mati Gitu Karena ada Di hati nuranya Itu ada Yang maha gaib Nah hadirin sekalian Oleh sebab itu Mari kita Saya kembali ke takwa Tadi Orang takwa itu Dapat pertolongan Dari Allah Dengan cara Yang tidak bisa Diduga Jangan terlalu Rasionalisme Ikutilah Rasionalitas Setinggi-tinggi Tapi jangan Rasionalisme Tetapi dalam Pengarahan tadi Yang tidak rasional itu Mungkin sesuatu Yang belum ada Saja di depan kita Mungkin Seperti ditemukannya Kota Iram itu Dan banyak lagi Kisah-kisah Di dalam Al-Quran Yang kemudian Terbukti Dari Waktu ke waktu Dan yang terakhir Terakhir lagi Orang bertakwa itu Hatinya akan tenang Coba tanya itu Ibu-ibu Saudara sekalian Apa yang lebih Penting dari tenang Di dalam hidup itu Tidak ada Saudara itu Bekerja ini Semakan agar hidupnya Nyaman Tenang Oleh sebab itu Kalau saudara Berusaha Memperoleh ke Segala Fasilitas hidup itu Agar hidupnya Jangan kalau ada Kesempatan fasilitas Berlebihan-lebihan Sehingga ketenangan Dirong-rom Oleh fasilitas Yang berlebihan itu Itulah misalnya Karena korupsi Orang korupsi Mana dia tenang Tidak Tidak tenang Saudara-saudara Rasakan aja deh Kalau saudara Berlaku tidak benar Hatinya Tidak tenang Nyontek Ujian nyontek Saudara Hahaha Wah saya tadi bisa nyontek Ngelabui bapak itu Ngantuk yang ngawasi Katanya Saya nyontek Tidak ketahuan Tapi saudara Hati nuraninya Mengatakan Tidak tenang Sesudah lulus Saudara malu Pada diri sendiri Karena nurani itu Selalu bicara yang benar Maka kalau Orang yang bertakwa itu Kan selalu banyak berdikir Ingat kepada Allah Lalu Ada Jaminat Allah Kalau engkau selalu berdikir Ingat kepada Allah Hatimu akan tenang Padahal kamu hidup itu Mencari ketenangan Nah Banyaklah berdikir kepada Allah Berdikir itu artinya Selalu ingat Tidak harus selalu membaca Kalimat Tawibah itu Ya Dikir Tapi sebenarnya Dikir yang sesungguhnya Itu adalah orang yang Selalu ingat Bahwa dirinya Dimonitor Oleh Allah Demikian Renungan malam ini Mudah-mudahan Dada manfaatnya Dan mari kita tingkatkan Ketakuan kita kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh